Halo semuanya, aku punya sebuah cerita nih untuk kalian Sebuah cerita yang menurutku sangat menarik Tapi sebelumnya, aku menalin diri dulu, boleh kan? Aku Fitri Ariyati, umurku 15 tahun Aku sekolah di SMA 8 Yogyakarta Ini SMA Negeri 8 Yogyakarta Sekolahku tercinta Di tempat ini, aku belajar banyak hal Untuk mengenang apa saja kegiatanku, aku menulis dan menempelkan foto-fotoku di sebuah buku harian Ini adalah buku harianku Di buku harianku ini, aku menulis kegiatan di sekolahku Bagi yang ku suka dan yang gak ku suka Yuk, kita lihat buku harianku Ini adalah teman-temanku Aku sering berjanda dengan mereka Di kelas, kita sering banget ngobrol, ngece-ecean, dan yang lain-lainnya Di halaman ini, ada foto tentang seragam yang ku pakai dari hari Senin sampai Sabtu Sekarang, aku mau menceritakan kepadamu tentang seragam kami Di Indonesia, ada peraturan pemerintah yang mengharuskan kami, murid di sekolah umum, untuk memakai seragam sekolah Nah, ini seragamku dari Senin sampai Kamis Kami memakai kemeja putih dan rok atau celana abu-abu Kami biasa menyebut seragam ini seragam osis Dan sekarang, ada peraturan baru dari pemerintah Untuk memakai batik pada hari Jumat Tujuannya sih, untuk melestarikan batik yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia Pada hari Sabtu, kami memakai baju bebas Baju kami boleh bebas, tapi tetap harus sopan dan rapi Eh, kita kembali ke hari Jumat yuk Ada yang ingin ku ceritakan tentang seragam batikku Di hari Jumat, kami memakai seragam batik Tapi dengan motif yang bebas Jadi terlihat tidak sama dan tidak rapi ya Katanya tuh seragam Tapi kenapa sih kok gak sama aja motifnya? Bukannya seragam itu tujuannya untuk membuat baju kita sama ya? Aku sih lebih senang kalau batik kita seragam Hmm, gimana ya kalau batik kita sama semua? Wah, jadi terlihat seperti ini Menurutku jadi kelihatan rapi Seragam pun jadi sesuai dengan tujuannya Agar menunjukkan identitas sekolah Dan tidak membedakan antara murid yang satu dengan yang lainnya Mungkin kamu bertanya Kenapa aku dan teman-teman lebih memilih seragam dibanding pakai baju bebas? Menurutku seragam itu mengurangi perbedaan status sosial diantara kami Jadi tidak ada yang menilai baju seseorang dari bagus atau jeleknya Merknya apa dan berapa harganya Seragam tuh juga gak membuat kami repot Karena gak harus mikir mau pakai baju apa besok ke sekolah Seragam juga bisa nunjukin identitas sebuah sekolah Makanya aku pengen batik kami motifnya seragam Hmm, sekian dulu ceritaku ya Buku harianku aku simpan dulu Eh, tunggu Lalu, apa pendapat kalian tentang seragam batik kami? Terima kasih telah menonton!